Liga 1 itu menurut saya adalah model baru ya bagi pelaksanaan kompetisi profesional yang sehat. Liga 1 itu menurut saya adalah model baru ya bagi pelaksanaan kompetisi profesional yang sehat. Kemudian menjadi industri sepak bola yang bagus dan memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini loh, Liga Profesional ala Indonesia yang bisa berdiri sejajar dengan Liga Profesional di kawasan Asia paling tidak. Saya sudah melihatnya hampir seperti itu, tapi lagi-lagi memang ini harus dikawal secara baik oleh kita semua, oleh pencinta sepak bola tanah air. Jadi ini ibaratnya kawah Chandra di muka bagi sebuah pengelolaan kompetisi yang profesional yang sehat. Saya agak senang hari ini supporter sudah cukup dewasa, setidaknya menurut catatan saya, apabila dibanding dengan Liga tahun-tahun sebelumnya, dari sisi bentrok antar supporter sudah mulai berkurang. Dari sisi kedewasan supporter dalam meneriakan yel-yel yang berbau sara, yang berbau ras, rasial, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Itu ada kejarasan yang luar biasa. Kemudian yang positif bahwa sampai detik ini belum ada keluhan tentang terlambatnya honor maupun gaji, baik itu pelatih maupun pemain itu sendiri. Tapi sisi lain juga ada negatifnya bagaimana ada beberapa kejadian atas ke pemimpinan wasit yang tidak adil di lapangan. Saya menemukan banyak prahuga, berarti pemain pengatur skor masih ada. Yang kedua, kecurigaan supporter bahwa ketika wasit atau penyelenggaraan itu sendiri yang kadang ditunda waktunya tanpa sepertaman klub. Saya menemukan di Liga 2 kalau nggak salah gitu. Kemudian yang ketiga, tentang hak siar. Banyak keluhan yang masuk ke saya, baik dari Twitter, di Twitter, Facebook saya maupun Instagram yang melakukan bagaimana sekarang TV One yang mendapat hak siar ini kok tidak rata coveritnya, cakupannya. Tentu itu juga menjadi kewenangan operator bagaimana kontraknya dengan TV One. Dan sebenarnya harus dijelaskan oleh PSSI, oleh operator. Jangan biarkan pemerintah kemudian menjawab, karena pemerintah juga tidak ikut terlibat dalam tanda tangan itu. Nah, mungkin saja juga TV One mendapat kontrak hak siar yang terbatas sesuai dengan kinerl operator maupun PSSI, federasi. Kemudian soal-soal, ya tentu masih ada kelas kemarin antara beberapa supporter di Bekasi dan sebagainya. Itu soal-soal menurut saya yang harus dibenahi secara lebih baik lagi. Karena ini bukan hanya menyangkut bagaimana nanti pemain ini bisa berlaga menjadi pemain timnas, tetapi ini adalah industri. Industri harus dibangun dengan sehat, dengan profesional. Dan harus dirasakan secara nyaman, nyata, dan enak oleh seluruh rincan sepak bola tanahnya. Satu sisi itu menguntungkan bagi pemain-pemain muda untuk masuk kepada jenjang profesional. Tapi sisi lain, kalau kemudian liga di bawah 2-3, 2-1, 1-1, dan bahkan sampai ke bawah tidak digulirkan dengan baik oleh PSSI, maka tentu ada suasana yang tidak terlalu mendukung bagi atlet muda untuk berkompetisi di level profesional. Karena dia tidak terkondisi dengan kompetisi di kelompok usia 21, maaf, di kelompok 21, maupun 19, dan seterusnya. Nah, karenanya menjadi penting bagi kita bagaimana ke depan pelibatan pemain muda itu betul-betul terskenariu dengan rapi, dengan api. Bahwa kompetisi berjenjang itu adalah rangkaian bagi mereka untuk menapaki cita-citanya menjadi pemain profesional. Tetapi di silen ada sesuatu yang sangat positif menurut saya. Mereka bisa bermain dengan seniornya, bisa melihat bahwa seniornya yang selama ini menjadi katakanlah tulang punggung maupun ikon dari klub itu sendiri, ternyata bisa bermain dengan seimbang atau bahkan bisa mengalahkan seniornya. Mereka juga beruntung bisa bertemu dengan marquee player katakanlah di dalam itu. Tetapi sekali lagi, dalam konteks jangka panjang, tidak sebetul-betul dilakukan kompetisi secara serius di bawah kelompok usia 23. Ya, itu dia masalahnya seketika ada pembatasan bagi senior. Padahal senioritas atau umur tertentu itu tidak otomatis mempengaruhi kinerja dan kehebatan dia di lapangan. Nah, saya tidak tahu kemarin skenario apa yang dipakai oleh PSSI yang kemudian membatasi umur itu. Kalau kemudian mereka diberikan solusi katalah menjadi aset pelatih-pelatih maupun manajer klub katakanlah atau memegang industri bola yang dengan baik, ya mungkin saja itu menjadi solusi. Tetapi saya belum menemukan itu. Karena menurut saya kebijakan itu sungguh mendapat banyak kehidupan dari masyarakat, terutama dari pemain-main senior. Karena mereka ketika ditanyakan katakanlah usia 35, mereka tidak ingin kalah dengan usia 23-25. Dan beberapa klub-klub itu masih kita kelihatan kan, pemain-main di bawah 35 yang masih sangat hebat dan banyak memberi hasil bagi klub itu sendiri. Dan tentu saya kembalikan pada PSSI, apa kira-kira solusi yang sudah disiapkan. Kalau resmi merentah ya karena regulasi ini dibikin oleh federasi, tentu kita akan kembalikan nanti kepada PSSI. Kalau dilihat dari sisi industri, maka sah-sah saja. Apalagi kemudian kita lihat dari sisi spot timing, ini sah-sah saja. Tetapi yang lebih spesifik dari itu bagaimana ada transfer knowledge. Ada ilmu, pengalaman, pengetahuan yang diberikan oleh marquee player ini kepada pemain Indonesia. Bagaimana kisah inspirasi mereka sehingga bisa menjadi pemain dunia. Semuanya kan disitu. Kalau di luar itu, maka sebaiknya dana yang dipakai untuk kontrak marquee player, mestinya ya harus disiapkan untuk infrastruktur sepak bola. Karena tidak sedikit loh kontrak marquee player itu. Dan terserah ini momentum yang baik, setelah Ramadan ini saya akan melihat lagi nanti bagaimana kiprah marquee player ini betul-betul menginspirasi pemain-pemain nasional kita. Tidak cukup hanya untuk kepentingan industri dan spot timing saja. Saya kira komisi disiplin harus betul-betul tegas. Tegas dan tegas kalau berani memberikan sanksi yang sepadan, seimbang dan seadil-adilnya kepada siapapun yang bertindak anarkis. Meskipun saya melihat bahwa ini bentuk kecintaan yang luar biasa dari supporter. Bagaimana timnya ketika kalah itu tentu mereka meluapkan segala emosinya secara berlebihan mungkin. Tetapi ketika mereka menang juga tentu mereka sangat bergembira. Ini bentuk kecintaan supporter tanah air kita yang menurut saya harus kita apresiasi. Tapi ketika mereka sudah keluar koridor, masuk ke gelanggang, masuk ke lapangan, Tentu panitia pelaksana harus bertindak tegas kepada siapapun. Tidak boleh mentoleransi ini. Sekali toleransi maka supporter lain juga akan meniru. Berarti lagi-lagi panpel harus betul-betul tegas. Komisi Disiplin harus betul-betul tegas, tega dan berani memberikan sanksi kepada pemain yang apalagi berlebel timnas seperti itu. Karena sejujurnya mereka adalah contoh. Mereka adalah figur yang kemarin memperkuat timnas atau bahkan sekarang memperkuat timnas. Jadi lagi-lagi saya minta bahwa ini harus dilakukan tindakan tegas. Dan tidak pantas bagi seorang pemain lebel timnas kemudian memberikan contoh yang buruk. Apapun keadaannya, seemosi apapun, maka harus mengendalikan. Karena di dalam lapangan ada wasit. Siapapun wasit katakan Allah, kalau katakan Allah wasitnya bertindak-tindak kadil katakan Allah, ya masih ada mekanisme, mekanisme protes. Atau katakan Allah, kalau ternyata ada pemain lain yang melakukan tindakan tidak benar di lapangan, maka dia bisa melakukan protes kepada wasit dengan mekanisme yang diatur. Tapi kalau sudah fisik, tentu itu bukan lagi contoh yang baik bagi seorang yang berlebel timnas. Nah, ini juga ke depan. Saya ingin hal-hal seperti ini tidak semata-mata selesai di lapangan atau cukup kobdis yang bertindak. Saya ingin ke depan ini ada aparat hukum yang masuk ke polisian. Ini ide saya ketika dulu mengambil keputusan pembekuan ini. Jadi berlaku tindak pidana ringan di lapangan. Saya tidak tahu regulasi ini apakah cukup mungkin untuk dilakukan hari ini diberi ruang oleh PSSI. Karena kalau tidak, ya sudah banyak berjibah pepukul di dalam. Pemainnya hanya disangsi oleh komisi disiplin, supporternya disangsi atau ditindak oleh aparat hukum. Ini kan yang tidak, menurut saya tidak bagus. Terkait dengan kemudian hasil reformasi ini, saya sangat senang sekali tidak sia-sia pemerintah melakukan tindakan kebijakan yang tentu sangat pro kontra. Bahkan mungkin tidak sedikit yang ingin mengatakan bahwa ini adalah babak baru bagi sejarah perbaikan sepak bola nasional. Dan saya lihat bahwa ketidak sia-siaan dari pembekuan itu, kita lihat bagaimana Liga 1, Liga 2 sekarang sudah berjalan dengan atmosfer yang cukup bagus. PSSI sudah melaksanakan itu, melaksanakan sebuah harapan bahwa Liga bukan semata-mata ini menggerakkan semangat, sepak bola, atlet, pelatih, supporter, industri untuk terus bergulir, tapi semuanya Liga menjadi kawah cantan dari muka untuk melahirkan pespak bola handal menuju ke timnas. Karena Liga ini betul-betul menjadi satu kesatuan dari seluruh elemen sepak bola, dari supporternya, medianya, ekonomi, rakyatannya, pemain, atlet, dan semuanya bisa melihat ini secara baik. Jadi kita bersyukur Liga 1 sudah berjalan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.